Jangan pernah patah semangat untuk mensupport Indonesia walaupun saat ini sedang carut marut ya sepakul Indonesia. Teruslah mensupport agar kita bisa terbang tinggi dan menjadi juara paling tindak di Asia Tenggara. Harapan saya untuk para pejabat yang berwenang untuk menangani olahraga di Indonesia. Ya siapapun saya hanya berharap mari kita junjung tinggi nilai-nilai olahraga itu sendiri. Jangan kita cederai dengan hal-hal atau sikap-sikap yang menurut saya menjauhi dari nilai-nilai luhur olahraga itu sendiri yaitu sportivitas. Ya kalau kita bicara sportivitas tentu disitu banyak sekali hal yang bisa kita gali. Ada pertemanan, ada kejujuran, ada banyak hal disana Mas Tukul. Dan saya yakin passion mereka ketika mengurus olahraga ini juga mereka punya passion sepak bola atau passion olahraga. Sehingga kami pun masih yakin dan harapan kami sangat besar kepada beliau-beliau untuk melihat ke bawah. Bahwa terlalu banyak hal yang harus dikorbankan apabila ini tidak selesai. Anak-anak kecil yang sekarang begitu mengidolakan pemain-pemain kita. Dulu ibu-ibu yang tidak suka sepak bola mereka mulai datang ke stadion mengantar anaknya, memberi motivasi. Mereka dengan datang tujuannya mungkin anaknya untuk menjadi pemain bola berprestasi. Atau mungkin sekedar membawa anaknya untuk tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah dengan mengikuti olahraga. Itu ada nilai-nilai positif yang dibawa. Dan banyak hal lagi yang terjadi. Tentu kita berharap bahwa ini segera selesai. Kemudian tentu kepada semua pecandu sepak bola di Indonesia, kita berharap terus berdoa untuk kebaikan ini, untuk kebaikan sepak bola kita. Dan mari kita terus dukung sepak bola nasional. Amin. Terima kasih. Halo dari Kang Pram. Kalau saya sih menyayangkan begini Mas Tukul. Sekarang ini sepak bola Indonesia sudah sangat baik. Sudah sangat profesional. Zaman saya dulu tahun 1986-87 itu masih amatir, masih perserikatan. Jadi pemain sepak bola itu pendapatannya kalau memang berprestasi hanya diarahkan ke jadi pegawai negeri atau karyawan. Kok sekarang betul-betul seperti Andri Tani ini sudah profesional. Nah sangat sayang sekali kalau kita tidak diperjuangkan untuk lebih baik lagi. Kembali. Kembali ke rektor. Nah pemisah seperti ini kayaknya tidak mau berik-berik karena bintang temunya luar biasa. Punya ini nilai jual, selling point yang sangat luar biasa. Tidaknya juga bermanfaat. Seperti apa kelanjutan dari Anda? Saya lo mau nonton. Bukan Pak? Pak!